Intro Halo teman-teman adik adikku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to YouTube PGSD Channel Pada video kali ini kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 6 dari kelas C Kami dari kolom 7 yang merangkutakan Saya sendiri Astuti Trutami Ada Surya Dede pertama Ada Vita Indah Pratibi Pada video kali ini Kami akan membuat video Mempraktekan atau mengajar Atau mensimulasikan Yaitu video pembelajaran tematik Yang sesuai dengan model tematik Yang didapat Nah dari kolom kami itu Mendapatkan model connected Atau keterhubungan Nah jadi teman-teman nanti kita akan mempraktekan Akan mempraktekan mengajar ya Tapi sebelum mempraktekan Kami akan menjelaskan terlebih dahulu Model connected itu apa sih Definisinya kemudian kelebihan dan kekurangnya Apa sih dan macam-macam dan sebagainya So, teman-teman sebelum lanjut ke videonya Pastikan kalau teman-teman sudah kasih tombol like Comment dan subscribe Supaya channel PGSD channel lebih berkembang Dan jangan lupa like tombol notifikasinya So, teman-teman tidak lagi ketinggalan video-video yang selanjutnya Dan langsung aja ke videonya Let's go Baik teman-teman sebelum kita lanjut ke video mempraktekannya Terlebih dahulu kami akan menjelaskan dari model connected sendiri itu apa sih Jadi model connected atau keterhubungan ini adalah Model pembelajaran terpadu Yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan antara Satu konsep dengan konsep yang lain Satu topik dengan topik yang lain Satu keterampilan dengan keterampilan yang lain Kemudian tugas yang dilakukan dalam satu hari Dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya Dalam satu mata pelajaran teman-teman Nah, jadi pembelajaran terpadu Model keterhubungan ini merupakan model integrasi interbidang studi Baik teman-teman lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari model connected atau keterhubungan Yang pertama bagi seorang guru Yaitu guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh Dan kemampuan atau indikator Yang digabungkan sehingga kegiatan siswa itu lebih terarah Untuk mencapai kemampuan Kemudian guru dapat menghubungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu Kelebihan dari model connected bagi siswa Yang pertama Dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi Adalah peserta didik itu dapat memperoleh gambaran yang luas Yang kedua Peserta didik dapat mengembangkan konsep-konsep kunci Secara terus menerus sehingga terjadilah proses internalisasi Yang ketiga Menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi peserta didik Untuk mengkaji, mengkonsepualisasi, memperbaiki dan mengasimilasi ide-ide secara terus menerus Sehingga dapat memudahkan siswa untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan suatu masalah Kemudian yang keempat Adanya hubungan antar ide-ide dalam suatu mata pelajaran Nantinya peserta didik akan memperoleh gambaran yang jelas dan yang luas Kekurangan dari model connected atau keterhubungan yaitu bagi guru Yang pertama Tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim Sehingga isi dari pelajaran ini tetap terfokus Tanpa merentangkan konsep-konsep Serta ide-ide antar bidang studi Yang kedua Memadukan ide-ide dalam satu bidang studi Maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan Yang ketiga Model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh Karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan mata atau mata pelajarannya lain Kekurangan dari model connected ini bagi siswa Yang pertama Bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah Maka akan sedikit mengalami kesulitan dalam mengkaji Mengkonseptualisasi Memperbaiki Serta mengasimilasi ide-ide secara menerus Karena Karena apa? Karena siswa ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda Jadi apabila ada siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah Jadi itu membuat siswa itu mengalami kesulitan Kemudian yang kedua Dalam mengolah suatu pengetahuan Tidak jarang siswa ini merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik Konsep-konsep Kemudian ada ide-ide Dan nantinya siswa itu dalam memadukan mata pelajaran Itu akan mengalami kesulitan Jadi walaupun guru sudah berusaha untuk memadukannya Sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu Ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menerapkan model connected ini Atau model keterhubungan Yang pertama Pilihlah seserah sermat untuk mengembangkan ide-ide eksplisit atau nyata sebagai fokus belajarnya Yang kedua Ide-ide eksplisit ini itu dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik Baik itu karakteristik dari peserta didik Ada pun tingkat perkembangan, gaya belajar, minat, dan lingkungan Dan juga lokasi setempat Kemudian yang kedua Sebelum kita memilih harus fokus pembelajaran terlebih dahulu Telah kulik kurikulum secara rinci untuk mengembangkan ide-ide eksplisit Untuk keterkaitan hubungan antara konsep, topik, dan ide Yang keempat Dimungkinkan mengaitkan konsep dalam kompetensi dasar di semester sebelumnya Dan yang terakhir Perhatikan pemilihan aktivitas belajar Agar pengetahuan dan keterampilan siswa nanti Akan dapat memiliki kebermakanaan bagi peserta didik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Nah, sebelum kita memulai kegiatan bagi-bagi ini Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, pada kesempatan hari ini Sebelum mulai kegiatan pembelajaran Ibu akan menghabiskan terlebih dahulu ya Siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Oh, berangkat semua Alhamdulillah Nah, kayaknya kalian belum pada semangat deh Nah, untuk menyemangati kalian Ibu ada yang real Ketika ibu bilang Kelas 3 Kalian bilang Saya bu Nah, terus Ketika ibu bilang Anak rajin Kalian bilang Saya bu Gitu ya Oke Kelas 3 Anak rajin Nah, gitar Nah Kegiatan pembelajaran yang akan ibu sampaikan Memiliki beberapa tujuan Yang pertama Yaitu Dengan membaca teks Siswa dapat Mengidentifikasikan Langkah-langkah Cara Perawatan Tumbuhan Dengan tepat Yang kedua Setelah Kegiatan wawancara Siswa dapat Menuliskan Hasil Wawancara Mengenai Cara-cara Perawatan Tumbuhan Dengan Kaedah EYD Yang tepat Yang ketiga Dengan mengamati Penjelasan guru Siswa Siswa dapat Menentukan Posisi Garis Garis dan warna Sebagai unsur Karya dekoratif Yang keenam Yang keenam Bap Bap Dibaca Dibaca Mengenai Siti Sangat senang Dengan bunga melati Siti Siti Membeli 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 pipit bunga melati Dia ingin Menanamnya Di dalam pot Siti Belum tahu Cara Menanam bunga melati Siti Pergi Ke Perpustakaan Sekolah Disana Dia menemukan Buku yang Diputuhkan Buku itu Tentang Cara Menanam Bunga melati Di dalam pot Nah Siapa Yang Disini Tahu Bagaimana Cara Menanam Bunga melati Di dalam pot Ayo Angkat tangan Ya Ada yang Mau bertanya Nggak Sama Buku Guru Oh Apa Oh Benny Pertanya Apa Bagaimana Cara Menanam Bunga melati Yang Benar Oke Sekarang Ibu Jawab dulu Pertanyaan Benny Nah Cara Menanam Bunga melati Yang Benar Yaitu Langkah Yang pertama Kita Harus Menyiapkan Terlebih Dahulu Pecahan Batu Bata Merah Atau Pecahan Genting Kemudian Kita Susun Pecahannya Di dalam Dasar pot Nah Langkah Yang kedua Yaitu Kita Beri Pasir Pupuk Dan Tanah Kemudian Dicampur Nah Bagiannya Itu Harus Sama Tidak Boleh Ada Yang Terlalu Sedikit Ataupun Terlalu Banyak Setelah Itu Letakkan Di atas Lapisan Batu Batam Merah Yang Terdapat Di Dalam Pot Atau Boleh Pecahan Genting Boleh Pecahan Batu Batam Merah Jika Tidak Ada Nah Setelah Itu Kita Masukkan Bibit Bunga Melatinya Kemudian Kita Siram Menggunakan Air Nah Menyiramnya Itu Tidak Boleh Terlalu Banyak Teman Teman Karena Apa Karena Terlalu Banyak Nanti Air Bisa Menyebabkan Tanahnya Itu Tidak Bagus Seperti Itu Nah Kemudian Sekarang Ibu Mempunyai Pot Itu Sudah Ada Di Meja Kalian Masing-masing Sekarang Coba Kalian Berlatih Memasukkan Lapisan Lapisan Material Yang Dibutuhkan Untuk Menanam Bunga Merati Pertama Kita Siapkan Apa Iya Betul Pecahan Batu Batak Atau Genting Kemudian Yang Yang Kedua Iya Betul Menjamburkan Pupuk Pasir Dan Apa Tanah Betul Sudah Bisa Semua Kan Sekarang Coba Sekarang Coba Kalian Buka Buku Halaman Selanjutnya Yaitu 75 Nah Disitu Ada Tabel Mengenai Kalimat Yang sesuai Dengan Bacaan Tekst Nah Disitu Kalian Bisa Memberi Tanda Checklist Untuk Pernyataan Yang Benar Dan Tanda Silang Pada Pernyataan Yang Salah Sudah Ibu Beri Waktu 5 Menit Dari Sekarang Ayo Dikerjakan Nah Selanjutnya Kita Akan Melakukan Kegiatan Wawancara Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Wawancara Ada Yang Tau Nggak Iya Betul Wawancara Adalah Kegiatan Menggali Informasi Yang Dilakukan Dengan Narasumber Narasumber Yang Nanti Akan Kita Lakukan Wawancaranya Itu Ada Guru Menjaga Sekolah Tukang Kebun Kepala Sekolah Atau Lainnya Bisa Bapak Ibu Komite Atau Pak Satpam Juga Bisa Nah Nanti Ibu Akan Membagi Kalian Menjadi Berapa Satu Kelas Ini Berapa Siswa Oh 32 Nah Sekarang Ibu Akan Membaginya Menjadi 8 Kelompok Nah Setiap Kelompok Terdiri Atas 4 Siswa Nah Nanti Kita Akan Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Asumber Yang Sudah Ibu Katakan Tadi Ada Guru Penjaga Sekolah Tukang Kebun Kepala Sekolah Atau Apa Lainnya Bisa Pak Satpam Juga Bisa Nah Nanti Wawancara Itu Mengenai Perawatan Tanaman Yang Ada Di Sekolah Kita Bagaimana Caranya Menanam Bagaimana Caranya Merawat Tanaman Yang Ada Di Sekolah Kita Bagaimana Cara Menanam Bunga Yang Baik Dan Benar Bagaimana Cara Memberi Bubuk Yang Benar Nah Seperti Itu Pertanyaan Yang Akan Kalian Tanyakan Nanti Kepada Narasumber Sekarang Coba Kalian Tuliskan Terlebih Dahulu Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Kalian Tanyakan Nanti Bisa Minimal Lima Pertanyaan Ya Oke Ibu Beri Waktu Sepuluh Menit Dimulai Dari Sekarang Sudah Nah Sekarang Ayo Kita Terhadap Ke Luar Kelas Untuk Melakukan Kegiatan Wawancara Ya Yang Selanjutnya Yaitu Ada Penjumlahan Garisbilangan Ya Adik-adik Sudah Ada Yang Tahu Belum Penjumlahan Garisbilangan Itu Seperti Apa Nah Saya Kasih Tahu Ya Nah Misalnya Sebagai Kita Beri Membuat Garisbilangan Satu Satu Sepuluh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Nah Yang selanjutnya Itu Kita Mencari Angka Tiga Terlebih Dahulu Nah Angka Tiga Dari Sini Ya Berarti Kayak Gini Angka Tiga Nah Yang kedua Kita Mencari Yang keempat Kita Menghitung Itu Dari Angka Tiga Satu Dua Tiga Empat Jadi Disini Nah Empat Nah Gitu Nah Selanjutnya Kita Jumlahkan Tiga Tambah Empat Itu Hasilnya Yaitu Tujuh Tujuh Nah Seperti Itu Nanti Adik-adik Dapat Pencobanya Di Latihan Selanjutnya Selanjutnya Kita Belajar Tentang Motivias Tumbuhan Nah Nanti Adik-adik Akan Membuat Motivias Tumbuhan Seperti Gambar Berikut Ini Nah Nanti Adik-adik Suruh Membuat Motivias Tumbuhan Dan Memberikan Warnanya Nah Adik-adik Sudah Tau Belum Warna-warna Yang Menarik Nah Alangkah Baiknya Warna-warna Tersebut Warna-warna Warna-warna Yang Serah Agar Tumbuhan Tersebut Ketika Dilihat Itu Agar Lebih Menarik Nah Nanti Adik-adik Bisa Melihat Seperti Contoh Berikut Ya Pada Kali ini Tadi Kita Sudah Belajar Banyak Sekali Itu Kan Nah Yang Pertama Itu Kita Belajar Tentang Perawatan Tumbuhan Melati Nah Yang Kedua Kita Belajar Tentang Perawatan Tumbuhan Di Sekitar Ya Perawatannya Itu Bisa Menghiram Tanaman Terus Memberi Pupuk Dan Lain Sebagainya Nah Yang Ketiga Kita Belajar Matematika Tentang Penjumlahan Garis Bilangan Tentang Penjumlahan Bagaimana Cara Mengerjakannya Dan Yang Terakhir Kita Belajar Tentang Motivias Tumbuhan Bagaimana Cara Memberikan Warna Yang Baik Dan Benar Agar Hasil Dari Motivias Tumbuhan Nanti Adik Adik Agar Lebih Menarik Pembelajaran Kali Ini Ditutup Adakah Yang Ditanyakan Lebih Dahulu Tentang Pembelajaran Yang Tadi Atau Ingin Menambah Informasi Lain Ya Kalau Tidak Ayo Salah Satu Memimpin Doa Untuk Menutup Pada Pembelajaran Pada Kali Ini Ya Doa Dimulai Ya Selesai Kurang Lebihnya Wa'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai 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 Terima kasih.